Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Nasib bocah asal kampung udulan Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten cukup memprihatinkan. Bocah berusia 8 tahun tersebut difonis menderita Hedrosepalus, namun selama hidupnya bocah malang tersebut belum pernah mendapatkan penanganan medis. Seperti inilah kondisi tubuh Raihan Aldiansyah. Asal kampung udulan Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten. Bocah umur 8 tahun ini difonis dokter mengidap penyakit Hedrosepalus sejak umur 4 bulan. Kondisi tubuh yang terus mengurus dengan ukuran kepala yang membesar akibat penumpukan cairan di dalam otaknya, membuat bocah malang ini tidak dapat beraktifitas normal seperti anak seusianya. Sejak difonis dokter, anak ke-6 dari tujuh bersaudara dari pasangan Warsah dan Tantowi ini hanya diobati seadanya karena terbentur biaya. Orang tua yang hanya bekerja serabutan hanya mampu mencukupi biaya hidupnya sehari-hari. Sakit apa, Bu? Hidrosepalus. Terus? Udah berapa lama, Bu? Udah jalan 8 tahun saya. Ketahuannya sejak umur berapa, Bu? Udah umur 4 bulan. Kenapa benjuan kepala ini makin lebih besar? Ya, kelihatannya sih, enggak cuma 60 cm kan bulan Maret akhir, kemarin itu Maret. Itu laki, bisnis laki. Laki saja itu? Ya, 60 cm. Ini? Harapannya, ya, pengen anak saya sembuh, ingin bisa ke sekolah, gitu. Pengen ada yang berdui aja lah, pemerintah kayak, waris itu apa, donatur, kayak ya. Bisa nyembuhin anak saya, ada jembatan gitu ya, misalnya bisa. Perantaran. Iya, perantaran. Ia mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk menyembuhkan penyakit yang diberi tabuah hatinya ini. Pihaknya hanya berharap ada uluran tangan dari dermawan untuk membantu membiayai pengobatan anaknya tersebut. Diri Sarambanter, Diri Supandi, Compor TV. Pemirsa pasca eksodus besar-besaran mahasiswa akibat kerusuhan di Jawa Timur dan meluas hingga ke Papua. Sebagian besar mahasiswa asal Papua yang ada di Pulau Jawa mulai ngampus. Mereka berharap tidak ada lagi pertikaian ras dan sara selama menit.